Pemirsa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Hadi Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pemerintah daerah, Kanwil, dan Kantor Kemenak diberi wemenang untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah. Pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Hadi Makarim, pemerintah daerah, Kanwil, dan Kantor Kemenak diberi wemenang untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah. Nadi menambahkan semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, kemungkinan dampak negatif yang terjadi pada anak bisa semakin besar seperti kendala tumbuh kembang hingga ancaman putus sekolah. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan. Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau Kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya. Berdasarkan evaluasi kepala daerahnya. Mengenai mana yang siap, mana yang tidak. Dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Jadinya bulan Januari 2020. Terima kasih telah menonton!